Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketemu lagi bersama saya Taufid Abubakar Ada kabar baruk nih mengenai aplikasi penghasil dolar yang sering saya share yaitu Lucky Money atau Free Gift Card Ternyata hari ini sekarang sudah tidak membayar Saya sendiri dapat info tersebut dari adminnya langsung ya Jadi kan ada grup DWA tuh untuk aplikasi penghasil dolar ya dari KK Cash Family Adminnya mengonfirmasi bahwa Lucky Money itu sudah tidak membayar ya Tapi kalau misalkan yang untuk e-cash kemudian KK Cash itu masih membayar Jadi untuk kalian atau untuk anda yang baru download Lucky Money Itu sekarang jangan di download percuma kalian mengerjakan juga itu akan berakhir dengan scam Sudah gitu sekarang aplikasinya sudah dihapus di Paystore ya Saya cek langsung di Paystore Dibuktikan ya Apakah Lucky Money sudah tidak ada Dibuktikan ya Dibuktikan ya Saya harus mainkan saja dua aplikasi rekomendasi dari saya yaitu adalah e-cash dan KK Cash e-cash dan e-cash itu masih membayar Dan ada aplikasi baru dari KK Family juga Yaitu adalah Mergebot Nanti akan saya bahas terpisah aplikasi tersebut dan pastinya aplikasi tersebut Terima kasih Berikut saya akan sertakan chattingan saya dengan admin group Dari Chinese ya orang Cina Tapi sebelumnya saya memaaf apabila di chatting ini Untuk basing di saya masih kacau ya Karena jadul masih menyerahkan Google Translate Tapi walaupun demikian Yang penting intinya tersampaikan ya Ini berawal dari saya kemarin Kasus nih Jadi ini adalah kesalahan dari pihak mereka 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 mengaku kesalahannya Karena itu adalah bug Bugnya kenapa Jadi berawal berawal gini Saya itu kan Menggunakan HP Xiaomi Redmi Note 3 Sudah terinstall tiga aplikasi tersebut ya KK Cash, e-cash, dan Lucky Money Dan ketiga-tiganya aplikasi tersebut sudah pernah melakukan rhythm Sebanyak masing-masing dua kali Kalau gak salah ya dua kali ya Berhubung saya menggunakan firmware Mewenya apal-apal alias firmware dari distributor Saya meniat mengganti ke Mewenya versi global stabilnya Saya ganti lah romnya itu ke versi 9 dan 10 Dan setelah itu kan otomatis terhapus nih semua ini data Saya download ulang Aplikasi Kakak Cash-nya dan lain-lainnya Begitu saya download Saya install Saya buka Kemudian saya masukkan email kembali Otomatis Ketika aplikasi tersebut Baru semuanya Jadi kodenya sebeda Semuanya mulai dari nol Semuanya mulai dari nol Tidak ada Konfirmasi atau gimana Biasanya kan kalau misalkan login menggunakan email Sama itu otomatis data yang sebelumnya itu kan terrekoperi Ini enggak jadi otomatis dari awal Jadi nol saya mau Kan otomatis itu kan Saya jadi Mengajukan komplain Komplain pertama saya ke teman-teman Yang orang Indonesia Bertanya gini-gini Gitu tega Oh iya mas Kalau misalkan lihat HP baru Otomatis kita jadi awal Dari nol Game-nya Terus saya coba nih Tanya ke admin-nya Ini ya Tuh Saya minta bantuan Terus saya utarakan Bahwa sebelumnya saya mengisah 3 aplikasi Ini kan Sudah mau penedim juga Kemudian saya Gara Mengandangkan distributor Itu kegeplas Jadi Semuanya di rumah dari awal Terus dia meminta Apa Kode Infitnya Yang 3 aplikasi itu Yang sebelumnya ya Saya kasih lah Kode infitnya Ini Kaka cash Lakin mami I cash Terima kasih ya Kemudian dia mengecek Dan Dia bertanya juga tuh Untuk Menginfit Atau mengajak Kolek itu Saya melalui apa Saya bilang lagi tuh Melalui promo Youtube Saya kasih linknya Ini Youtube saya Silahkan di cek Dia udah cek Dan kata dia Yang aplikasi yang ketiga tersebut Jadi tidak bisa kembali Aresulasi delete ya Kemudian dia Mengirimkan 2 aplikasi baru Yaitu Mergebot dan Icash Pro Dulu kan Icash free game Koiz kan Icash Pro Masih sama sih dengan Icash Tumang ngerti nama doang Dia suruh Dia suruh download Menggunakan kode Kode orang tersebut Kode artinya Setelah Saya memasukkan kodenya Dia akan Merim 13 dolar Kepada saya Itu adalah Istilahnya Uang nanti rugi Uang konsensasi Yang selalunya Kalau misalkan Dari 3 aplikasi Terus saya Cairkan Itu hampir 25 dolar Yang kembali Kedilet Tapi dia Masih memberikan Uang Sebesar 13 dolar Udah Saya terima Lumayanlah Daripada Apa-apa ya Daripada Rugi Tapi Ini Gaklah Sedikit Terhubati Rasa ruginya Kemudian Dia kan Bila juga Aplikasinya Aplikasi sebelumnya Sudah dihapus Di Apple Store Atau di Play Store Sudah dihapus Jadi ada yang Baru Mergebot tadi Mah Dan saya Bertanya Apakah KKK Sedang Laki Manis Bisa Masih Bisa Dikenakan Dan Artinya Bilang KKK Masih Bisa Dan Laki Manis Sudah Dikenok Jadi Jangan Dikenakan Lagi Sematis Kalau Masih Ada Yang Punya Itu Mat Batis Kem Nanti Kedepannya Dan Ini Dia Mengakui It's For Paul Itu Adalah Kesalahan Kami Ya Bag Ya Oke Dan Sebetulnya Itu Hanya Sebatas Informasi Dari Saya Untuk Para Bisnismen Marketing Ya Marketing Gratisan Semoga Info Tersebut Bermanfaat Ingat Ya Untuk Waki Manit Jangan Do Tapi Saya Tidak Hapus Videonya Sebetulnya Itu Adalah Sepatas Histori Kebelakang Bahwa Saya Berhasil Mendapatkan Uang Lewat Tersebut Eh Mohon Maaf Apabila Dalam Penjelasan Barusan Masih Banyak Kekurangannya Saya Juga Manusia Terlepas Dari Kesalahan Semoga Bermanfaat Info Tadi Dan Silahkan Juga Untuk Jika Menyukai Video Ini Silahkan Di Like Atau Misalkan Kurang Jelas Dengan Pembahasan Silahkan Di Komentari Dengan Bahasa Yang Baik Kesepannya Selan Jangan Lupa Di Subscribe Pula Channel Saya Klik Tombol Lonceng Agar Anda Tidak Ketinggalan Info Terbaru Video Dari Saya Selamat Menjaukan Aktif Keras Kembali Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai Sampai